Intro Saudara Dewan Perwakilan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Riau mendaftarkan 65 bakal catatan legislatif atau bacaleg dependerial untuk ikut Pilek 2024. PKS Riau menjadi partai pertama yang mendaftarkan bacaleg ke KPU Riau. Rombongan PKS datang Rabu siang dengan disambut kompang secara meriah di gedung KPU Riau Jalan Gajah Mada. Ketua DPW PKS Riau Ahmad Termizi mengatakan dari 65 bakaleg yang didaftarkan ditargirkan 16 kursi. Pihaknya berterima kasih kepada komisioner dan seluruh jajaran KPU Riau. Diharapkan ini menjadi bagian dari instrumen demokrasi dan langkah awal bagi PKS untuk mencapai cita-cita kemenangan di Riau. Pihaknya telah melakukan proses administrasi di internal partai sehingga bisa melakukan pendaftaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Partai Keadilan Sejahtera di 10 Mei 2023 kita Alhamdulillah telah bisa mendaftarkan 65 bakal calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Keadilan Sejahtera untuk nanti ikut di PILAK di 2024. Alhamdulillah kami sudah berupaya menyusun dan menyerahkan 65 bakal calon ini. Semoga segala sesuatunya berjalan lancar dan kami menyampaikan terima kasih banyak kepada komisioner dan seluruh jajaran di KPU Provinsi Riau yang terutama Pak Ilham, Mama Yasir dan rekan-rekan yang telah menerima kami dengan sangat baik dan insya Allah semoga ini bagian dari instrumen demokrasi kita dan langkah awal bagi Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Riau untuk mencapai cita-cita dan kemenangan di Provinsi Riau. Ia juga bersyukur partainya sudah melewati dinamika internal mengingat masing-masing partai pasti ada dinamika. Frisdi dan Randi, Pelaporkan.